Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkhus Bapak Ibu Penerima TPG Kali ini saya akan mengupdate Kelanjutan pencairan sertifikasi Ini kita khusus bahas tentang Keadaan sertifikasi TW4 Dan fakta-fakta pencairan Bila kita bandingkan dengan tahun 2020 Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu Yang baru bergabung channel ini Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi Saat profesi guru Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian Pencairan sertifikasi TW4 Nanti dengan tahun 2020 sebelumnya Jelas kalau saya pelajari Di berbagai daerah Tidak ada saya perhatikan keluhan-keluhan Yang muncul dari daerah Namun ternyata TW4 tahun 2020 kemarin Di bulan November ini Masih ada daerah yang belum mencairkannya Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan Dan perlu tindak lanjut Di sini kita akan bahas juga Kewenangan dari Kemendagri Yang bisa turun ke daerah Untuk menindaklanjuti Realisasi APBD Yang dikirim ke daerah Nanti kita bahas di belakang Ini salah satunya ya Di 9 November Bapak Ibu sekalian Mohon solusinya Bapak Ibu Kalau TW4 tahun 2020 Jenjang SMK belum cair Sampai sekarang Kemana kita lapor Sudah lapor ke dinas Ke bank Ke Wiltis Semuanya tidak ada solusi Apa langsung lapor ke Senayan Mohon bantuannya Nah terkait dengan Keterlambatan pencairan sertifikasi Bapak Ibu sekalian sebenarnya Bisa langsung lapor ke Kemendagri Atau bisa juga langsung ke penanggung jawab Terkait administrasi di semua daerah Yakni Kemenpan dan BKN Terkoordinasi dengan Kemendagri juga Melalui aplikasi lapor Di sana Bapak Ibu bisa menyampaikan Keluhan-keluhan Nanti adminnya akan mengirimkan Ke daerah Bapak Ibu sekalian Untuk ditindaklanjuti Nah lalu untuk pencairan sertifikasi 4 Bapak Ibu sekalian Ini bagian daerah sudah muncul realisasinya Di Info GTK Misalnya seperti ini TW4 tahap 2 BNI 2021 Ini tanggal SPM-nya Sudah muncul di bulan 11 Ya tepatnya di tanggal 10 Nah catatan di sini Dana masuk rekening minimal setelah 14 hari kerja Ini adalah catatannya Terkait ini Kalau kita lihat secara juknis Ini juga Kalau saya perhatikan Untuk depak Bapak Ibu sekalian Ini sudah pemberkasan untuk TW4 Jadi di depak dipastikan Di awal Desember nanti Sudah melakukan pencairan Namun kalau untuk dinas Di bawah kewenangan Kemenibun Apakah kiranya bisa terrealisasi Di awal Desember nanti Tentu kembali kita ke juknis Seperti yang Bapak Ibu ketahui Untuk juknis pencairan sertifikasi Di tahun ini sudah ada Baru diterbitkan oleh KemenQ Berupa PMK nomor 119 Tahun 2021 Bapak Ibu sekalian Jadi ini adalah menggantikan PMK nomor 48 Tahun 2019 Kemudian PMK nomor 197 Tahun 2020 Dengan demikian Maka untuk tahun 2021 Semester 2 ini Serta tahun 2022 nanti Sebelum terbitnya Ada PMK baru Maka kita akan menggunakan Acuan ini Dalam hal pencairan Untuk sertifikasi Tidak di daerah ISN daerah Sesuai juknis Di pasal 25 Disebutkan disini Tidak di bulan keempat Paling cepat Bulan November Sebesar 20% Dari pagu alokasi Jadi paling cepat Di bulan November Sudah ada sebagian Daerah yang sudah Menerima Dana alokasi Atau sudah masuk Ke kas daerah Ini sesuai dengan Juknis yang diterbitkan Bahwasannya Paling lambat itu Untuk realisasi Semester 1 Sudah disampaikan Di 15 September kemarin Dan disini tentu Nanti akan ada Khusus Laporan yang harus Disampaikan oleh daerah Kepada Pusat Untuk Memetakan Kebutuhan Dana sertifikasi Misalnya ini di ayat 4 Penyaluran dana TPG ISN daerah Dana Tamsil Guru ISN Dana TKG Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 25 Dilaksanakan setelah Kementerian Keuangan Direktur General Perimbangan Keuang Menerima Laporan realisasi Penyaluran Pembayaran dana TPG Dan seterusnya Dengan ketentuan Ini ketentuannya Bapak-Ibu sekalian Penyaluran tribulan 3 Berupa laporan Realisasi Pembayaran dana TPG ISN daerah Dana Tamsil Guru ISN daerah Dan dana TKG ISN daerah Sesampai dengan Semester 1 Jadi ini harus Sudah tersampaikan Dulu kepada Direktur General Keuangan Yang mana Di pasal 5 Dalam hal Laporan realisasi Pembayaran Sebagai Dimaksud Pada ayat 4 Belum diterima Sampai dengan BAT Waktu Ditentukan Seperti ayat 1 Maka disebutkan Penyaluran dana TPG ISN daerah Dana Tamsil Dan seterusnya Dilaksanakan setelah Kementerian Keuangan Siku Direktur General Perimbangan Keuangan Menerima Laporan Realisasi Pembayaran Dan TPG ISN daerah Dana Tamsil Dan seterusnya Paling lambat Tanggal 30 November Jadi realisasi Untuk sertifikasi Tribulan 3 Ini juga Sebenarnya Sesuai Juknis Paling lama 30 November Sudah diterima Itu artinya Bagi Bapak Ibu Yang daerahnya Tribulan 3 Belum menerima Paling lama Itu di 29 atau 30 November Sudah harus Terealisasi Karena Pelaporan 30 November Ini segaligus Juga untuk Mengajukan Permohonan Tambahan Dana Apabila Daerah Tertentu Ternyata Setelah Dihitung Atau dipetakan Mengalami Kekurangan Dana Untuk Pembayaran Sertifikasi TW 4 Ini bisa saja Terjadi Bapak Ibu Sekalian Di ayat 6 Disebutkan Dalam hal Laporan Realisasi Pembayaran Sebagaimana Dimaksud Pada ayat 4 Belum diterima Sampai dengan Batas waktu Ditentukan Pada ayat 5 Penyaluran Dana TPG ISN Daerah Dana Tamsil Guru Dan seterusnya Dapat Dilakukan Setelah Kementerian Keuangan Menerima Rekomendasi Dari Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Paling Lambat Tanggal 10 Desember Nah Jadi Lewat Tanggal 30 Maka Sudah ada Campur tangan Kemendik Bu disini Untuk Kiranya Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Menyalurkan Dana TPG T4 Dan Di Pasal 7 Dalam Hal Rekomendasi Belum Diterima Sampai Dengan Batas Waktu Sebagai Tamsil Guru ASN Daerah Dana TKG ASN Daerah Tidak Dapat Dilakukan Jadi Bila ada Daerah Yang Ternyata Berleha Leha Tidak Menyampaikan Laporan Hingga 10 Desember Maka Tentu TW4 Itu Tidak Bisa Dicairkan Sesuai Dengan Ayat Ketujuh Ini Lalu Di Penjelasan Yang Lain Bapak Ibu Sekalian Kurang Salur Dana TPG Di Ayat 10 Disebutkan Berdasarkan Hasil Perhitungan Kebutuhan Dana Cadangan TPG ASN Daerah Jadi Ini Adalah Pengajuan Dana Cadangan Tadi Dan Seterusnya Sebagai Maksud Pada Ayat Kementerian Negara Lembaga Terkait Menyampaikan Rekomendasi Penyaluran Dana Kecadangan Kepada Kementerian Keuangan Direktur Jender Perimbangan Keuangan Yang Diterima Paling Lambat Tanggal 30 November Nah Ini Batasnya Bapak Guru Bila Belum Dipetakan Jadi Ini Catatan Tadi Sehingga Sertifikasi TW3 Itu Paling Lamanya Adalah Di Tanggal 30 November Itu Kalau Daerah Mengindahkan Apa Yang Disampaikan Oleh Pusat Nah Lalu Terkait Dengan Pencairan Sertifikasi TW4 Ini Bapak Ibu Sekalian Baru Baru Ini Ada Instruksi Dari Presiden Disampaikan Ini 18 November Sudah Mau Desember Percepat Realisasi APBN Dan APBD Ini Adalah Instruksi Langsung Dari Bapak Presiden Dikutip Dari Kompas Presiden Jokowi Dodo Meminta Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah APBD Agar Di Percepat Presiden Mengingatkan Percepatan Penting Karena Ini Sudah Mulai Memasuki Akhir Tahun Sudah Bulan November Sudah Mau Masuk Ke Desember Jadi Percepat Realisasi APBN Dan APBD Ujar Pak Jokowi Dalam Sidang Kabinet Paripurna Di Istan Negara Tanggal 17 Kemarin Disampaikan Lebih Lanjut APBN Artinya Setiap Kementerian Dan Lembaga Harus Konsentrasi Mempercepat Realisasi Ini Kemudian Mendagri Lihat APBD APBD Yang Masih Serapan Anggaran Yang Masih Kecil Juga Berikan Perhatian Tegasnya Jadi Disini Presiden Sudah Menginstruksikan Kepada Kemendagri Yang Memiliki Kewenangan Turun Ke Daerah Untuk Melihat Daerah Yang Realisasi APBD Terlambat Pak Jokowi Meminta Mendagri Menekankan Kepada Kepala Daerah Bahwa Realisasi APBD Ini Penting Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nah Inilah Bapak Ibu Sekalian Jadi Terkait Dengan Realisasi APBD Untuk Penuntasan Di Tahun Ini Sudah Ada Instruksi Langsung Dari Pak Presiden Kepada Kemendagri Yang Memiliki Kewenangan Untuk Turun Ke Daerah Memantau Realisasi Untuk APBD Nah Dengan Ini Tentunya Maka Sertifikasi TW4 Kalau Tadi Depak Kemungkinan Di Awal Desember Sudah Bisa Maka Untuk Di Bawah Kemendagri Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Presiden Tadi Di Minggu Kedua Desember Barangkali Sudah Bisa Direalisasikan Sebab Di Tanggal 30 November Nanti Paling Lama Itu Lokasi Dug Non-PC Untuk TPG Sudah Masuk Ke Daerah Nah Ini Informasi Terbaru Yang Bisa Sampaikan Bapak Sekalian Semoga Wurah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh